Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pemilu 2024 sudah tidak up to date lagi. Pernyataan itu disampaikan Paloh, seusai MK menolak gugatan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud terkait sengketa Pilpres 2024, yakni saat jumpa pers di Nasdem Tower pada Senin 22 April sore. Menurut Surya Paloh, seiring berjalannya waktu, hak angket sudah jauh dari harapan bersama. Meski demikian, ia menekankan bahwa hal ini bukan berarti Nasdem akan menghalangi perjuangan untuk mewujudkan hak angket. Itu menurut Nasdem, dari satu proses perjalanan, minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari berhari. Dan esensi daripada kepada sengket angket, sudah jauh daripada harapan kita bersama. Tapi bukan berarti kita menghalangi upaya untuk meneruskan. Barangkali perjuangan untuk menanjurkan hak angket. Subjekitas Nasdem dan akan time frame tidak terpap. Sabah, abang, abang.